Terima kasih. Kalau Tuhan belum bilang itu lepas-lepas, bos, ini udah lo pegang. Tuhan bilang lepas, lepas. Jadi ibaratnya, lo bisa kalau lo tanya, you not yang sebelumnya kayak gini sih, gitu. Lo kenapa gue punya level of wisdom, gue punya level of ikhlas segini-gini. Lo tau gak kenapa? Banyak-banyak aja sakit hati. Selama kita bisa dikasih, gak usah makan. Kita besok bangun, lo nafas aja. Tanpa infus, tanpa lo harus dimasukin vitamin, makanan lo dimasukin dari tenggorokan, lo udah jauh lebih beruntung. Itu aja kita syukurin. That's it, kita bahagia pasti. Ketika aku mau mencoba untuk menjadikan perempuan itu calon istriku, ada suatu hal yang aku harus tujui dulu secara visi-visi. Bahwa kayak, eh kita gak akan cinta-cintaan ya, tapi kita akan mencoba untuk terus mencintai day by day. Kita akan pelajari diri kita sama-sama, masing-masing. Karena maksudnya yang gue harapin bukan pasangan hidup, tapi teman hidup. Gini bro, di Islam tuh ada empat hal yang gaib, gitu ya. Satu maut, dua rejeki, tiga perlangkahan lo di dunia ini sejauh mana. Yang terakhir dia, gaib. Mau gak bisa, mau gimana? Lo nanya gue kapan nikah sama aja lo nanya kapan gue mati. Hmm, wow. So, karena ini bukan lo yang ngatur. Wow. Lo maklumin aja, itu semua manusia. Manusia sombong ketika mereka punya harta, tahta, dan segala macem yang mereka mau. Itu biasa, itu biasa, itu manusia. Yang hebat ketika mereka punya semuanya, mereka bisa cium tangan sama lo. Itu baru manusia, menurut gue. Lo ribut nih sama orang tua lo. Gitu. Lo bakal nyesel banget, dan lo bakal sayang banget justru. Sekilise pada saat mereka udah gak ada, atau sekelise pada saat kayak lo nyadar. Sejauh-jauh lo melanglang buana yang lo pikir, wah ini best friend gue banget nih, dia yang bakal support gue, gini segala macem. Lo kena masalah, ilang semua tuh, bos, temen-temen lo. Yang ada cuma keluarga lo. Wah, itu lo bakal baru kayak yang, oh ini namanya cinta. Oh, ini nih namanya nih, agama nih. Kayak begini. Kenapa gue orang yang gak baperan? Karena gue udah meratakan kelas paling sakit yang pernah gue ratakan di dunia ini. Jadi gue udah gak pernah baperan. Gue udah bisa menyiwati hubungan manusia tuh as a business. Kalau lo sombong sama gue, simple, business-nya udah nyambung. Lo gak ngeliat sesuatu di gue, bos. Tapi ketika gue punya sesuatu yang lo pengen, lo kan baik. Pasti baik. Dan itu adalah hubungan manusia. Hal yang kompleks kayak gini, gak bisa dijelasin sama orang yang korang pilih.